Bursa Efek Indonesia menyampaikan akan memperluas underlying warrant terstruktur atau Structured Warrant ke IDX80 di mana kajian ini telah diusulkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan tengah menunggu persetujuan dari pihak OJK. Sebagai informasi, perluasan underlying warrant terstruktur ini telah direncanakan BEI sejak tahun lalu di mana rencana tersebut dipertimbangkan dengan melihat banyaknya seri warrant terstruktur yang telah diterbitkan dua penerbit yaitu MEI Bank Sekuritas Indonesia dan RHB Sekuritas Indonesia. Sementara itu Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik melihat perluasan underlying warrant terstruktur dibutuhkan karena dari underlying ANDX30 sudah terdapat lebih dari 100 seri yang diterbitkan. Oleh karena itu Bursa Efek Indonesia berharap rencana untuk memperluas underlying saham warrant terstruktur kedepannya dapat memantik minat sekuritas lain untuk ikut serta dalam proses perdagangan warrant terstruktur di Indonesia.